Upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia telah terlaksana di lapangan Istana Negara Ibu Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur pada Sabtu lalu. Upacara yang digelar tidak hanya dihadiri jajaran menteri dan pejabat tinggi negara, namun juga tamu undangan dan perwakilan masyarakat di Kalimantan Timur. Sejumlah menteri dan para pengunjung menyatakan rasa bangga dan sukacita serta menyebut upacara tahun ini terasa istimewa karena digelar pertama kali di Ibu Kota Nusantara. Ini adalah upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang paling istimewa karena ini diselenggarakan di dua tempat sekaligus, di Istana IKN dan juga di Istana Jakarta. Insya Allah nanti tahun-tahun depan ketika infrastruktur sudah baik, bandara sudah jadi, jalan tol sudah jadi, banyak hotel, tentu saja di sini akan jauh lebih beriak. Ya ini pengalaman baru ya, Dirgahayu ke-79 Republik Indonesia dan kita berkesempatan untuk merayakan upacara kenegaraan penglibaran bendera di Ibu Kota Negara Baru. Ini sesuatu yang luar biasa, historis pastinya. Jadi kita merasa terharu dan excited. Kita udah keluar dari era kolonial gitu loh. Karena ya di Jakarta gedung-gedung pemerintah kan hampir kita pakai dari zaman kolonial yang sebagian besar. Ini Bogor juga begitu. Tapi kalau kita lihat sekarang ini semua mulai perencanaan, pembangunan, pendanaan. Itu dari pemerintah ribu Indonesia. Mudah-mudahan semangat energi positif dari IKN ini menyebar ke seluruh Indonesia, seluruh rakyat Indonesia termasuk generasi muda untuk menyongsong Indonesia semakin maju ke depan. Dek-dekan banget Kak, apalagi kan saya tuh di serpian kiri tuh yang panjar paling kanan, tugasnya itu mau mengodekan ke teman-teman yang lain untuk turun tangannya itu harus rempak. Jadi awalnya tuh saya takut banget, takut hitungan yang gak pas, tapi alhamdulillah sekali ternyata tadi hitungannya pas. Bangga ya, sangat bangga. Karena memang ini momen pertama dan kita masyarakat biasa diundang ke sini. Kami berharap IKN terus berlanjut, sehingga ini juga berdampak khususnya masyarakat yang ada di Kalimantan. Perasaan saya sangat luar biasa, sangat senang sekali, sangat bangga sekali. Karena semenjak perayaan hari kemerdekaan itu tidak pernah ikut, karena memang dirayakan di Jakarta. Nah ini baru dirayakan pertama kali di IKN. Kebetulan kami warga sekitar IKN ini makanya sangat bangga sekali. Terima kasih. Terima kasih SAYaah. PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1